Opsi kedua adalah sesuai dengan ketentuan pasal 31 undal-undal 37 tahun 2009, 37-2008 bahwa Ombudsman bisa menghadirkan dan berwenang menghadirkan terlapor secara paksa pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia Ini opsi yang diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan apalagi secara terang-terang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Ombudsman tak segan untuk jemput paksa Firly Ini kalau Firly, Bahuri, Ketua KPK sekarang ini mangkir lagi ya soal laporan dari Brigjen Endar Briantoro Saya kira ini adalah satu perkembangan yang menarik kalau Ombudsman benar-benar tegakkan dan realisasikan ancamannya untuk jemput paksa Firly, Bahuri ya Menarik ini Pemirsa karena memang tampaknya sudah berkali-kali surat dilayangkan kepada Firly, Bahuri untuk hadir ya karena terkait laporan Brigjen Endar Briantoro dan ini sepertinya memang pertempuran relatif langsung antara kepolisian dengan KPK Buaya lawan cecak, kalau dulu cecak lawan buaya sekarang mau kelihatannya buayanya mau mites cecak tapi ya satu istilah yang sebetulnya enggak pas juga tetapi memang amburadul sekali KPK di bawah Firly ini kalah jauh lah prestasinya dibanding dengan kejaksaan agung ya ini mungkin enggak jauh-jauh juga dengan perilakunya Firly itu sendiri karena banyak kasus yang nyatanya tak melugikan negara ya dia tidak sigap untuk melakukan tindakan tetapi masalah yang tidak ada korupsi bagi negara negara tidak dilugikan dan sebagainya dilihat dari BPK juga bersih, WTP begitu enggak ada ininya dia paksa anak buahnya untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dan tidak semua orang akhirnya tunduk kepada Firly kan ya contohnya adalah Brigjen Endar Briantoro ini dipaksa untuk menjadikan tersangka Anies ya terkait itu ya enggak mau akhirnya KPK ngambil tindakan pecat atau kembalikan Brigjen Endar Briantoro ke ini dan melakukan perlawanan terus nah sekarang ambusmen sudah berkali-kali kirim surat kepada Firly Bahuri dan kabarnya akan jemput paksa kepada Firly kalau dia tidak patuh saya kira ini rame kalau kita Firly memang tampaknya tetap tidak patuh dia mungkin mengadu kemana gitu kan ini pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dan Sekretaris Jenderalnya KPK Cahyaha Harefa sudah mangkir beberapa kali panggilan guna mendapatkan informasi atas laporan dari Brigadir Jenderal Endar Briantoro yang telah diberhentikan secara sepihak sebagai Direktur Penyelidikan KPK dan anggota embusmen RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan opsi kedua yakni dengan menjemput paksa Ketua KPK itu Firly Bahuri beserta teman-temannya sudah barang tentu kan termasuk Kepala Biro ESDM KPK Zuredha Retno Pamungkas ini ya dan sesuai dengan ketentuan memang Pasal 31 Undang-Undang 37 tahun 2008 bahwa embusmen bisa menghadirkan dan berwenang menghadirkan terlapor secara paksa ya sekali lagi embusmen bisa menghadirkan dan berwenang menghadirkan terlapor yang terlapor ini adalah Firly Bahuri yang melaporkan adalah Brigadir Indar Briantoro ya menghadirkan terlapor secara paksa pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia itu dinyatakan oleh Robert di Gedung Embusmen RI Jakarta Selatan kemarin pemirsa 30 Mei 2023 ya dan Robert menjelaskan bahwa opsi tersebut dilakukan jika para terlapor tak kunjung hadir selama tiga kali pemanggilan nah sejatinya Embusmen RI itu sudah mengirimkan surat penjadwalan kembali pemeriksaan 22 Mei kemarin namun mereka tak kunjung hadir ya karena ini bukan konteks balas dendam sebetulnya membalas surat kami melakukan sesuai dengan prosedur kita kembali memengirimkan surat di tanggal 22 Mei yang intinya menegaskan kembali kewenangan ambusmen dan prosedur penanganan pemeriksaan ini kata Robert meski begitu opsi penjubungan paksa yang dilakukan Embusmen RI nantinya merupakan bentuk sesuai prosedur jika terlapor secara terang beneran sengaja tak hadir dalam proses pemeriksaan nah padahal kayaknya akan seperti itu pemirsa karena apa? karena pihak KPK sendiri mengatakan ya bahwa ambusmen itu tidak punya wewenang berkenaan dengan itu coba bayangkan ya kan terkait perkembangan dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan oleh siapa? Brigjen Endar Priyantoro itu dianggap oleh KPK ya bahkan ini ada beritanya menolak diperiksa KPK jawab pemberhentian Brigjen Endar Priyantoro bukan wewenang ambusmen udahlah kacau-kacau sekalian saja karena hukum ini tergantung pada siapa yang menafsirkan ya gak tahu mestinya kan kalimatnya kan rigid ya kan tetapi gak tahu ini aduk kuat aja siapa yang akan kuat maka dia yang akan berkuasa dan bisa meralisasikan tindakannya itu tetapi kalau 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 enggak ya tergantung kan begitu ya hampir semua kayak begitu ini namanya memang negara walaupun mengatakan ini adalah negara hukum tetapi prakteknya banyak berubah menjadi negara kekuasaan kacau memang pilih taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh